bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kami dari aksara sekarang berada di kandang kambing kali ini masih di awal april 2022 dan kebetulan di kandang kami ini yang pertama pakan dominannya adalah hijauan teman-teman yang kedua di awal april ini kebetulan masih banyak atau intensitas udhanya itu relatif tinggi oleh sebab itu kami seperti biasa membersihkan lantai kandang sekaligus mengecek tekstur dari kotoran kambing tiap-tiap kandang jadi rutinitasnya kami itu setelah kami menyapu lantai kandang sembari melihat tekstur dari kotoran kambing kemudian untuk kotoran kambing yang berada di bawah lantai itu bagian belakang itu dimajukan jadi didorong maju seperti itu sehingga yang bagian belakang ini tidak di korek-korek oleh ayam nah pada thumbnail video ini bahwasannya kebetulan kok kami membersihkan siang hari ini itu beberapa kambing itu mengalami diare jadi saya tunjukkan untuk yang tadi di awal nah seperti itu nah seperti itu teman-teman nah dan itu kami cek ternyata penyebabnya adalah karena beberapa dua hari terakhir ini pakannya yaitu rumput gajahan dimana dari rumput gajahan itu kandungan airnya itu relatif tinggi jika apa masih bersamaan adanya turun hujan nah dan pada saat kami ngecek memang tekstur dan warna dari kotoran kambing itu itu tidak merah pertama artinya bukan karena adanya pendarahan dari organ dalam kambing yang kedua ya apa tidak terlalu bau menyengat artinya tidak karena infeksi dari dalam organ kambing juga nah sehingga kami menganalisa sendiri kemungkinan ini karena dua hari terakhir pakan hijauan yang kami berikan itu adalah rumput gajahan nah seperti ini teman-teman sisanya nah seperti ini nah seperti ini itu kandungan airnya tinggi apalagi kami sudah memang menganginkan tetapi belum cukup turun kandungan kadar airnya nah sehingga penanganannya kami setelah menyapu lantai kandang kambing itu kami taburi dengan dolomit tujuan penaburan dolomit ini agar lalat itu tidak mau menghinggap ke bekas kotoran kambing yang agak kurang bagus atau pencret nah yang kedua itu juga kembali kering dari lantainya tersebut nah dan kebiasaan kami juga itu sepekan sekali itu kami menyemprot ke tiap kandang ini pastak itu agar badan kambing itu tidak gatel itu aman teman-teman untuk kambing nah tapi juga ada beberapa kotakan kandang kambing ini yang relatif masih aman jadi kotorannya masih aman teman-teman seperti ini ini juga aman ini juga kebetulan agak sedikit diharis sehingga ini juga tadi dibuat taburi oleh dolomit ini juga ini juga teman-teman nah seperti itu nah rutinitas setelah kami membersihkan seperti ini penanganannya seperti biasa kami ada tiga metode yang pertama kita akan memberikan mencoba sore dan pagi hari besok dengan pakan hijauan jenis lain nah biasanya itu nanti tekstur kotoran kambingnya itu kembali normal alias bulut-bulut biasa seperti ini teman-teman nah warna pun juga hitam nah kita coba dulu seperti itu nah itu seperti memajukan ini teman-teman memajukan kotoran kambing yang di bawah agar yang bagian belakang itu tidak keluar dari pembatas bangku kemudian cara kedua kami memberikan dengan daun jambu kita akan berikan daun jambu tapi itu nanti kemudian yang ketiga itu dengan cara membakar nasi dengan dikasih garam sedikit nanti terus di apa ya silahnya diloloh dikasihkan ke mulut kambing kita suapi kita suapkan ke mulut kambing nah itu tujuannya biar apa ya menyembuhkan dari diare kambing itu sendiri tapi seperti biasa kami melakukan tahap yang pertama dulu mengganti pakan jenis hijau itu biasanya akan normal perlahan teman-teman baru bertahap jadi tidak langsung kami bakarkan nasi kasih garam langsung kita suapan enggak enggak seperti itu nah dan nantinya kita juga akan cek makanya teman-teman pentingnya kita ngecek atau menyapu membersihkan lantai kandang kambing itu seperti itu sehingga kita bisa mengetahui tekstur dari kambing itu apakah normal atau ada kelainan nah kalau ada kelainan artinya diare di lantai itu nanti besar kemungkinan lalat akan menghinggap ke kotoran dan badan kambing itu juga perlu kita waspadai nah kemudian untuk hal lain yang nanti akan juga akan kita kami buatkan video itu yaitu melakukan pemotongan kuku teman-teman nah pemotongan kuku itu penting apa pentingnya pemotongan kuku lalu seperti apa pemotongan kuku yang kami lakukan itu nanti akan kami buatkan video setelah ini ya teman-teman pada video kali ini kami hanya khusus kembali mendokumentasikan bahwa di awal April berhubung di daerah kami di Yogyakarta di Kulon Progo ini masih relatif tinggi curah hujannya juga kami berpesan kepada teman-teman perlu dilakukan pengecekan tekstur dari kotoran kambing itu sendiri teman-teman nah kebetulan ini indukan ini masih menyusui dua anak kambing ini juga dua anak kambing ini juga dua anak kambing nah sehingga kita juga harus rajin mengeceknya teman-teman nah barangkali itu dulu teman-teman tentang perlunya kita mengecek secara rutin membersihkan lantai kandang kambing sekaligus ngecek tekstur dari kotoran kambing itu sendiri supaya kondisi kandang sehat kambing juga sehat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah mengecek